Kita lagi bekerja untuk Indonesia, untuk Republik yang lebih baik dengan merawat demokrasi, yang itu bisa bermanfaat bagi warga mas. Karena menjadi penting warga tentu akan merawat demokrasi kalau demokrasi ini bekerja bagi warga. Tapi kalau maaf kata demokrasi ini tidak bermanfaat bagi warga, wajar kalau warga kemudian mengkritisi. Apa makna demokrasi? Ini yang kemudian imbal-balik bahwa kita mesti juga menunjukkan bahwa demokrasi ini bisa bekerja bagi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo Sobat Inklusi, ketemu lagi barengan saya Ajiwan Arief Menteradi. Kali ini di acara Ngosan. Mari mengobrol karena ngobrol nggak bikin bosan. Serta seperti biasa, kita hari ini akan ngobrol, ya ngobrol-ngobrol santai aja begitu ya, yang mengangkat tema yang pastinya menarik dan juga bisa juga mengangkat isu yang lagi aktual atau isu-isu yang lagi nge-hits untuk dibicarakan seperti itu. Nah, kesempatan kali ini kalau episode sebelumnya kita sudah ada episode spesial memperingati hari tongkat putih. Nah, maka hari ini kita akan ngobrol a day with program SIGAP. Jadi, kita akan ngomongin program yang selama ini SIGAP jalankan. Ada banyak program ya, di SIGAP ada advokasi, kemudian ada redisai-redisai inklusi, ada respon COVID-19, dan juga ada program yang relatif baru nih di SIGAP. Ada program yang namanya DEMRES. Nah, bersama saya sudah ada Mas Wahyu. Selamat siang Mas Wahyu. Selamat siang Mas Ajiwan. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Saya mengenal Mas Wahyu ini sudah lama. Suaranya bagi saya kalau teman-teman itu kan biasanya sangat familiar dengan suara ya. Nah, ini suaranya Mas Wahyu ini cukup familiar bagi saya kalau misalkan ikut-ikut acara SIGAP atau NGU yang lain itu kalau misalkan mimpin fasilitasi atau apa itu sangat khas kali ya begitu. Sudah beberapa tahun yang lalu. Mas Wahyu ini sekarang bergabung di SIGAP dalam divisi atau program DEMRES. Begitu ya Mas ya? Betul Mas Ajiwan. Nah, apa itu DEMRES? Karena saya juga belum begitu, belum begitu ini, belum begitu tahu lebih dalam. Saya tahunya hanya program yang ngomongin tentang atau mengusahakan, mengupayakan ketahanan demokrasi seperti itu di beberapa daerah. Nah, ini untuk lengkapnya mungkin bisa dijelaskan Mas Wahyu. Mungkin DEMRES itu apa, kemudian yang melatar perni, apa begitu Mas Wahyu? Ya, baik. Makasih Mas Ajiwan. Jadi DEMRES ini apa, singkatnya democratic resilient gitu Mas. Kira-kira singkatnya memang ketahanan demokrasi. Jadi ini satu program upaya gitu, kita mau merebut ruang publik untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan demokrasi kita Mas. Mungkin dengan bahasa sederhana yang mau kita jaga, kita pertahankan, tidak hanya demokrasi prosedural ya. Misalnya sudah ada pemilu tiap 5 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau bahasa dulu demokrasi substantif, kalau saya membahasakan demokrasi keseharian gitu Mas. Jadi bagaimana kemudian demokrasi itu kita jaga, kita rawat di tiap keseharian kita, dan itu bisa bermakna gitu Mas. Artinya memberi makna untuk pembangunan yang inklusif di Indonesia gitu Mas Ajiwan. Oke, oke. Nah, jadi mempertahankan demokrasi keseharian untuk kehidupan Indonesia yang inklusif gitu. Nah, yang luar terbaiknya apa Mas? Apakah ada yang mengkhawatirkan seperti itu? Atau kalau saya baca-baca di beberapa papil itu kan praktek-praktek di demokrasi di Indonesia ini mengkhawatirkan, indeks demokrasi menurun, dan lain-lain. Nah, apakah ada bukannya dengan itu sih Mas? Betul Mas. Jadi kemudian yang pertama misalnya soal indeks demokrasi Indonesia ya. Saya barangkali mencontohkan yang kita bumikan saja misalnya di Jogja. Ini data BPS terkini gitu Mas. Jogja ini indeks demokrasi indonesianya menurun salah satunya terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di samping itu misalnya menurun dalam pengawasan pemerintahan dan pengawasan untuk perumusan kebijakan publik. Sisi yang lain Mas, latar belakang dari demokrasi ini adalah misalnya kemunculan berita-berita hoax gitu Mas. Jadi kita penting menjaga merawat demokrasi, tapi yang kita jaga kita rawat itulah demokrasi yang sehat gitu Mas. Bahwa kritik itu penting, kontrol publik itu penting, tapi bukan kritik yang berbasis hoax ya. Bukan kritik yang narasi-narasi ujaran kebencian, tapi kritik yang mendorong demokrasi sehat berbasis fakta. Kalau menjam bahasa kawan-kawan jurnalis gitu Mas, Ajiwan gitu. Termasuk demokrasi sehat adalah demokrasi yang menihilkan politik identitas gitu. Artinya kemudian karena situasi pilkada, demokrasi prosedural itu acapkali kemudian yang mengemuka misalnya politik identitas, tanda petik rasisme dan sebagainya gitu dari ini kemudian juga menjadi latar belakang demres yang saya tambahkan gitu Mas Ajiwan. Ini sigap ini kemudian ikut di program demres ini dalam penguatan perspektif GEDSI-nya gitu Mas. Dalam perspektif kesetaraan gender, kemudian disabilitas, dan sosial inklusi khususnya dalam isu pemuda atau youth gitu Mas. Dan ada empat mitra lokal di mitra demres ini, baik di Aceh, di sana ada teman-teman gerak Aceh yang bergerak di isu anti korupsi. Kemudian di Jakarta ada teman-teman SPRI di isu kemiskinan. Di Jogja sendiri ada teman-teman Elkis di isu keberagaman. Dan yang terakhir di Maluku itu ada teman-teman YPPM di isu demokrasi dan asas manusia. Dan kita bekerja sama dengan TAF dan juga PPMN di jurnalisme warga. Itu Mas Ajiwan. Dia kemudian bergerak di isu jurnalisme warga, perimpunan untuk persmedia Nusantara gitu Mas. Jadi kebetulan seperti sigap dia menguatkan di isu membangun, menguatkan jurnalisme warga. Untuk membangun satu warga yang berdaya, yang dia bisa menjadi jurnalist-jurnalist beritiat warga yang menyampaikan situasi terkini. Perkembangan demokrasi sehat di warga pun juga melawan narasi-narasi ujaran kebencian dan politik identitas itu. Menarik ini karena programnya sangat aktual terjadi di masyarakat saat ini karena khususnya tadi yang digarap soal kestara gender, kemudian inklusi sosial dan juga inklusi divabel begitu. Dan juga merangkul pemuda begitu Mas Ajiwan ya. Betul Mas. Karena memang yang saya tahu juga itu adalah saat ini memang kelompok apa? Kelompok yang sering kita sebut milenial dan dibawah-bawahnya itu memang beberapa tahun ke depan kan jadi ini ya, jadi usia-usia yang strategis dalam hal, ya dalam hal praktek demokrasi seperti itu. Jadi ya nanti kan generasi-generasi di atas yang lebih boomers dan lain-lain kan akan semakin sedikit dan orang-orang inilah masyarakat yang kita garap inilah yang akan nantinya akan, apa ya dalam tanda kutip memegang negara ini gitu kan Mas ya. Betul Mas Ajiwan. Karena minjem bahasa salah satu pahlawan nasional kan idealisme itulah kemewaannya yang dimiliki luka muda. Oke. Nah mengenai pemilihan daerah tadi juga menarik karena Aceh, kemudian juga Jakarta, Jogjakarta dan Maluku begitu ya. Nah Aceh, kita tahu Aceh ya dengan berbagai macam idealisme dan ininya ya dan persoalannya, daerah juga Yogyakarta juga seperti itu, kemudian Jakarta mungkin dari segi pusat pemerintahan dan lain-lain, kemudian Maluku. Nah ini pemilihan daerah itu seperti apa Mas? Artinya apakah berdasarkan karakter itu atau ada pertimbangan lain di situ ada apanya kayak gitu? Ya salah satunya itu gitu Mas. Karena kemudian betul tadi Mas Ajiwan sampaikan gitu, tiga yang disebut di awal Aceh, kemudian Jakarta, pun juga Jogja, tanda penting kan daerah istimewa ya. Misalnya Jakarta daerah khusus gitu. Ya. Kemudian Maluku Indonesia Timur, tapi kemudian ini soal betul gitu. Jadi konsep bahwa kemudian Indonesia tentu tidak hanya Jawa, tapi juga kita punya sahabat-sahabat di Indonesia Timur. Jadi ini sebenarnya Demras ini satu piloting gitu Mas. Jadi satu proyek piloting yang semoga ke depan ini ada maknanya gitu, untuk pembangunan demokrasi, pembangunan inklusi gitu di Indonesia, di Republik Kita Tercinta, yang harapannya kemudian bisa disebarluaskan, disemekan di provinsi-provinsi yang lain, dari total 34 provinsi di Republik Kita gitu Mas. Karena ya betul sih, sekaligus mewakili ini ya, mewakili daerah masuk artinya di daerah barat sana, di Sumatera diwakili oleh Aceh, kemudian di Jawa, diwakili oleh DKI Jakarta dan juga Jogja, kemudian ditimur oleh Maluku seperti itu ya Mas. Ya, menarik Mas Wahyu ya, berarti secara langsung juga dari segi geografis juga terwakili, artinya di sebelah barat tadi ada Aceh, kemudian di Jawa, di daerah Jawa Barat, dan sekitarnya ada DKI, kemudian di Jawa sebelah tengah dan timur ada Yogyakarta dan Indonesia Timur, diwakili oleh Maluku seperti itu ya Mas. Betul Mas Hajiwan. Nah, kalau dari segi ini Mas, dari kegiatan konkretnya yang sudah dilakukan atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk menjalankan pergabungan ini Mas? Ya, kegiatannya Mas, jadi saya memulai dengan yang sudah kita lakukan itu review atau penelahan, kalau minjam bahasa di program Demres ini, theory of change gitu Mas. Jadi dengan bahasa sederhana, memang program Demres ini memberi kesempatan para mitra ini, mereka melakukan satu analisis ekonomi politik di masing-masing wilayah gitu Mas, termasuk alamat perubahannya yang mau dicapai, karena ini kan program direncanakan sampai Januari 2023 ya. Sementara sampai Januari 2023. Jadi di awal ini memang para mitra di empat wilayah itu membuat analisis ekonomi politik yang objektif gitu, dan alamat perubahan apa yang mereka mau tuju? Untuk merawat demokrasi yang sehat bermakna bagi warga, termasuk tadi ya, perempuan, kelompok defable, pemuda, dan kelompok-kelompok di masing-masing wilayah gitu lah. Sigap karena di penguatan perspektif GEDSI-nya, kita ada tiga konsultan Mas, di konsultan kestaraan gender, kita punya Mbak Yuni, mantan ketua Komnas Perempuan, kemudian konsultan di isu defable-nya ada Mas Harto yang Direktur Sigap, kemudian di isu youth-nya kita punya Mbak Lia Toriana, yang dia kemudian lama bekerja di isu youth termasuk di transparansi internasional. Kita menelaah teori of chain atau alamat perubahan di masing-masing mitra, yang tiap-tiap mitra tentu punya dinamika, punya kekasan masing-masing. Itu sudah kita lakukan. Ini sekarang kita lagi bekerja, para konsultan lagi bikin modul gitu Mas, untuk bahan lokalatih, demres, pengembangan strategi GEDSI, yang ke depan awal Desember itu akan diterapkan untuk lokalatih di masing-masing wilayah. Yang harapannya tiap-tiap wilayah setidaknya ada 25 kader demres gitu Mas. Yang itu kemudian harapannya bisa disebarluaskan, dan ke depan kemudian juga ada misalnya Mas, terkait dengan kalau dulu bahasanya forum praktek baik gitu Mas. Jadi tiap-tiap wilayah harapannya kemudian ke depan ada forum berbagi praktek baik, yang itu kemudian bisa disampaikan juga di wilayah yang lain, kemudian saling berbagi praktek baik itu. Hal yang lain yang ke depan juga akan kita lakukan itu adalah Mas, harapannya kemudian dari praktek-praktek baik, forum kalau bahasa di demres ya, segitu Mas ya, itu kemudian ujungnya ke depan kita karena sigap juga ada satu temu nasional, temu inklusi gitu Mas. Harapannya ke depan temu inklusi 2022 di situ Bondo, itu bisa menjadi satu apa, tanda petik puncak gitu. Kita mengabarkan agenda-agenda baik, agenda-agenda bermakna dari demres, dari empat wilayah itu yang ke depan ada seminar nasional, dan ada diskusi tematik di situ Bondo, yang harapannya itu bisa kita kabarkan bahwa kita lagi bekerja untuk Indonesia, untuk Republik yang lebih baik dengan merawat demokrasi, yang itu bisa bermanfaat bagi warga Mas. Karena menjadi penting warga tentu akan merawat demokrasi, kalau demokrasi ini bekerja bagi warga. Tapi kalau maaf kata demokrasi ini tidak bermanfaat bagi warga, wajar kalau warga kemudian mengkritisi. Apa makna demokrasi? Ini yang kemudian imbal-balik bahwa kita mesti juga menunjukkan bahwa demokrasi ini bisa bekerja bagi warga. Contoh misalnya Mas, saya sebut yang baik, hari-hari ini Bapak Penas sudah mengeluarkan satu peraturan menteri terkait dengan rencana aksi nasional penyandang disabilitas, yang ke depan akan diturunkan di rencana aksi daerah. Betul Mas, penyandang disabilitas. Tentu tidak hanya soal kebijakan, tapi juga politik anggaran yang inklusif. Yang itu harapannya itu bisa juga menyeluruh ya. Setidaknya empat wilayah ini, bahwa kelompok-kelompok difabel juga merasakan bahwa kue pembangunan itu juga sudah bekerja dan juga sudah dinikmati oleh teman-teman di masing-masing wilayah. Menarik ya sampai dengan 2023, tadi disinkrunkan juga dengan RAN PD dan juga rencana aksi daerahnya seperti itu. Nah, berbicara soal isu disabilitasnya nih Mas, terkait dengan demokrasi ini. Nah, kira-kira ini harapan goals-nya terkait dengan isu disabilitasnya itu sampai mana sih Mas? Terkait dengan Partai Demokrasi. Apakah misalnya ada hubungannya dengan 2024 atau gitu? Misalnya nanti berapa persen perwakilan difabel bisa masuk ke itu, misalnya gitu. Gimana itu Mas? Memang kalau sampai di kalimat terang seperti itu belum ya Mas? Tapi memang di program ini, kami ini memang dimandakan menguatkan kapasitas paramitra untuk mereka itu bisa kemudian mendorong satu pembangunan inklusif di masing-masing wilayah Mas. Untuk, jadi kalau alamat misalnya kebijakan itu kan biasanya kalau dulu kan ikut jadi peserta ya Mas ya? Biasanya kemudian datang, duduk, dengar, kayak gitu. Yang lain kemudian didengar atau kemudian masuk di kebijakan. Terakhir sebagai pelaku kebijakan. Memang tahapan-tahapannya ke sana. Jadi ini kita menguatkan kapasitas paramitra dan juga kader-kader demres agar mereka kemudian sudah mulai aktif gitu ya. Ini menjadi subjek aktif pembangunan, sudah menjadi warga yang berdaya, sesuai kemudian di isu-isu yang mereka dorong. Karena tiap-tiap wilayah ini kan ada jaringan inklusi ya Mas ya. Contoh saya sebut misalnya di DIA ini, Elkis dia kemudian ada kota Jogja dan Kelomprogo. Di Kelomprogo itu ada jaring rogo gitu Mas. Jaringan Inklusi Kelomprogo. Ini yang kemudian harapannya jaring rogo ini mewarnai pembangunan inklusi di Kelomprogo gitu. Termasuk pasti teman-teman komunitas kifabel agar mereka kemudian juga terlibat dalam agenda pembangunan inklusif di Kelomprogo gitu Mas. Sisi yang lain adalah memang harapannya aktor-aktor politik lokal itu memakai isu-isu demres ini kemudian dalam agenda-agenda pembangunan gitu. Baik misalnya sebagai anggota parlement pun juga eksekutif. Makanya ke depan memang kita ada juga Mas satu proses misalnya kayak forum berbagi praktek baik itu tidak hanya bagi mitra atau kader demres tapi juga organisasi perangkat daerah pun juga parlement di daerah gitu Mas. Agar mereka juga terlibat, mereka juga tahu bahwa ada program demres, mereka juga saling. Apa kalau bahasa sekarang tiktokan tapi kemudian nyambung gitu Mas. Untuk kemudian mendukung ini. Harapan yang terbaik tentu itu tadi ya. bahwa kader-kader demres ke depan juga mewarnai ya politik-politik elektoral ke depan. Tapi tentu ini kembali ke situasi masing-masing lokal ya. Tahapan-tahapan kondisi objektifnya seperti apa gitu Mas Hajiwan. Menarik banget karena setahu saya juga ini Mas Hajiwan. Jadi di beberapa daerah di Jogja khususnya karena saya di kota Jogja itu kawan-kawan di baik di teman-teman penyelenggara pemilih gitu ya KPU maupun bawah selu sudah mulai melibatkan teman-teman di Babel dalam beberapa hal kayak misalnya tahapan pilkada di pilkada kota Jogja di 2017 kemudian tahapan pemilu di 2019 bahkan ada kawan ada di di tingkat nasional itu sudah ada beberapa kawan di Babel yang apa namanya dilibatkan menjadi relawan demokrasi misalnya seperti itu kemudian di teman-teman bawah selu juga kemarin saya mengikuti SKPP kayak gitu-gitu itu kan dan di kota Jogja ini Mas bentukan dari bawah selu itu ada namanya di Babel demokrasi kita memang mengawal memang mengawal praktek-praktek demokrasi yang ada di kota Jogja dan memastikan bahwa praktek-praktek demokrasi khususnya pemilu di 2024 nanti ramah dan accessible seperti itu jadi kayaknya memang ini sih memang kayaknya ke depan semakin seru sih semakin seru untuk praktek-praktek demokrasi dan teman-teman disabilis ini seperti itu nah terakhirnya Mas harapan dari ini Mas dari Mas Wahyu dari SIGAP dan dari Demres untuk praktek-praktek demokrasi ke depan seperti apa Mas? yang pertama Mas saya menanggapi baik tadi Mas yang disampaikan oleh Mas Ajiwan jadi kan teman-teman KPU Bawaslu kan ada tadi relawan demokrasi relasi pun juga yang difabel demokrasi nah barangkali ini malah ke depan bisa tiktokan gitu Mas nyambung dengan jaringan-jaringan inklusi yang apa keluaran dari Demres ini gitu Mas karena saya barangkali ini juga refleksi relasi itu kan cukup aktif gitu jelang pemilu gitu Mas tapi barangkali setelah pemilu relatif mungkin betul kemudian malah ini kemudian bisa mengisi ya bisa mengisi kemudian karena saya juga paham barangkali bagi KPU dan Bawaslu kan mereka mungkin slot programnya kan jelang pemilu ya Mas tapi setelah pemilu relatif barangkali gak ada program relasi nah Demres ini barangkali mengisi tanda petik ruang kosong itu kalau bahasa di awal tadi demokrasi kesehariannya kita bisa bisa ini kayak kalau perjuangan ini Mas ini maraton gitu ya bukan sprinter gitu kalau sprinter mungkin sampai 2024 sudah tapi 2024 sampai 2029 ngapain gitu agar demokrasi keseharian terus bermakna bagi warga jadi harapannya itu Mas Demres ini tentu kemudian tidak bisa tanda petik menjawab semuanya tapi ini satu urun rembok kita Mas satu ikhtiar satu upaya kita di empat wilayah yang kemudian sikap ikut menemani teman-teman empat wilayah itu agar kemudian juga bisa ikut sumbangseh dalam merawat demokrasi gitu Mas di saat arus yang lain lagi ada kemunduran demokrasi gitu Mas misalnya contoh di Jogja ini ada pergu pelarangan demonstrasi lah tentu ini ini mesti kemudian juga kita cegah gitu ya artinya kemudian harapannya kemudian situasi-situasi yang malah setback tidak terjadi kita cegah tapi kemudian yang demokrasi terus kita jalankan tapi yang terus harus kita rawat adalah demokrasi keseharian yang bermanfaat bagi warga dengan arahnya adalah warga sebagai subjek pembangunan dan mereka terlibat dalam proses-proses untuk pembangunan inklusif gitu gitu Mas Sajuan sama selamat Mas Sajuan terima kasih teman-teman solidar juga yang sudah memberi ruang baik nanti ditunggu kalau ada diskusi-diskusi yang menarik nanti boleh Mas kami dilibatkan atau mungkin ada bintang tamu yang bisa diusulkan boleh banget nanti dari mana lagi siap baik Mas baik terima kasih kawan-kawan sekalian demikianlah tadi kosan pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk ini teman-teman ya kasih komentar kemudian di-like boleh videonya di-subscribe jangan lupa biar kami semangat untuk memproduksi konten-konten yang lebih kreatif lagi lebih inovatif lagi dan kosannya nanti bintang tamunya akan lebih beragam lagi seperti itu demikian dari saya Ajoan Arifin Dredi selaku pada kesempatan kali ini terima kasih salam inklusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati